Meluapnya Kali Ciliwung membuat rumah-rumah warga di 5 RT di kawasan Kebun Pala, Jakarta Timur ini terendam banjir hingga mencapai 150 cm pada kamis pagi. Sampah-sampah rumah tangga pun bermunculan ke permukaan. Warga mengaku dalam sepekan ini wilayah Kebun Pala telah terendam banjir sebanyak 7 kali. Warga di permukiman Bidara Cina Jatinegara ini terpaksa bertahan di lantai dua rumah mereka karena ketinggian banjir yang mencapai 1 meter. Menurut warga, air mulai masuk ke permukiman sejak pukul 6 pagi. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, ketinggian air sudah mencapai 1 meter. Hal yang sama juga dirasakan warga di Jalan Bina Warga, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Banjir dengan ketinggian 60 cm hingga 1 meter lebih membuat aktivitas warga terganggu. Meski tidak ada yang mengungsi, warga tetap mengevakuasi barang-barangnya ke dataran yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir. Ratusan rumah di permukiman warga Jalan Masjid Al-Makmur, Pejatan Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terendam banjir hingga kamis siang. Warga mengatakan banjir terjadi sejak kemarin. Mereka juga berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan banjir karena kawasan ini merupakan salah satu langganan banjir di Jakarta Selatan. Melalui siaran persnya yang diterima CNN Indonesia.com, BMKG memberikan peringatan hujan makin lebat hingga awal Desember. Kondisi ini diakibatkan oleh dinamika atmosfer yang signifikan. Selain cuaca ekstrim, BMKG juga memperingatkan potensi banjir rop di wilayah pesisir Jakarta, terutama dari tanggal 26 November hingga 2 Desember 2023. Tim Liputan, CNN Indonesia Tim Liputan, CNN Indonesia